Intro Halo guys, bertemu lagi bersama gue, Bunga Raya Kuzuma Sebelum mulai, kalian ingat subscribe di bawah ini ya Intro Ya udah, daripada kalian bingung Kita ikutin aja jalannya kayak gimana Karena pertama kalinya gue ngevlog Jadi mohon maaf Kalau gue gak terlalu banyak bicara Mungkin dikit-dikit aja yang bakal gue bahas disini Ya, kalau dari motoflog sendiri kan udah banyak ya Cuman, untuk hari ini gue akan mulai Dimana ratanya itu nyadi motoflog Yang biasa-basa orang motoflog di jalan Jadi gue nyoba Nah, ini salah satu orang yang berani maju Lokasi di Bali Yang terkenal yaitu Ponte Saner Oke, ikutin aja ya Untuk perjalanannya Jalannya hari ini cukup, bisa dibilang, wancar Kita akirin ke wancar Di Bali, sudah mulai-mulai mirip ke Jakarta Jadi, kita harus Jadi, kita harus Kita berikan aja nanti Kita akan gini Nah, untuk kayak gini gue akan bahas Di motoflog yang pertama ini Gue pertama merintis motoflog ini Dari bulan Desember Cuman, belum begitu aktif Karena gue masih banyak yang harus disiapin Karena gue juga kebetulan masih kuliah Ya, bener-bener lah Anak-anak kuliah kan Biasanya sibuk dengan Dibat Biasa kadang Tapi malam Ngesilainya Kadang-kadang bisa hamil satu Tergantung Dari dosen yang ngasih Gini patas waktu Tapi gue sempatin untuk nge-clock Karena Banyak orang yang juga Nunggu vlog gue Terutama teman-teman Nunggu support Untuk vlognya Nah Ini mulai mencep Kita mencep Mencep Mungkin Nah Sudah dibilang Kalau kita mau vlog gue Harus sabar ya Kita bisa Keburu-buru Perusahaan pelan juga Step by step lah Bisa dibilang Mohon maaf Kalau misalnya Vlog gue kali ini kurang jelas Ya, karena gue pertama kali nge-clock nih Jadi ya Bebunyi-bunyi aja Jadi kalian Enjoy aja lah Bagaimana Perjalanan gue Sama sampai di Tandor Nanti Mungkin orang-orang pada bingung Apa sih Dalam gue itu Mereka berdanya Apaan sih nih Mungkin ya Mungkin gue Oh yaudah Kita nipangin aja Jalan Ya Begini-gini aja Di balik Seru dong Sampai Sudah ketemu Perempatan Ketigaan Dimacem Ya Mangglamin aja lah Memangin ke jalan Mungkin pertama Yang bakal gue bahas Pertama ya Kalau dari Siti motor Gue pake Motor gue pribadi Yaitu Henda Vario Tahun 2016 Yang kalian lihat nih Ya gini-gini aja sih Yang penting Kita Gak perlulah Motor-motor Arus mahal Atau gimana Apa yang kita punya Kita syukuri Karena Ini yang kita punya Yaudah kita pake Kita rawat Siapa tau Di next Selanjutnya Kita bisa buah motor Bias Motor Asi Atau Bukti Bukti Dan Makin nanti Jalan Terlalu lama Kita belok aja Nanti bisa ke kanan Atau ke siri Jadi Lebih aman Lebih sering Kita belok aja Gue tuh banyak melihat-lihat Motor vlog-motor vlog yang keren-keren Saat ini ya Gue bisa dibilang kayak Di motor vlog Di Jakarta Road Nah itu salah satu Sudah dibilang Hanutan Gue lah Dalam motor vlog Karena mereka tuh udah Sudah dibilang Susunya Dalam motor vlog Sudah terbiasa Untuk nge-vlog Sudah terbiasa Kuring Kayak gitu Jadi Mau gak mau Kita harus Berlangsung dulu Step by step Kita ngikutin Kalau mau Kayak Mereka Tempelan aja Semuanya juga Proses Gak ada yang instan lah Kalian tahu By the way Untuk jalan ini Sering macet ya Biasanya Kalau Yang Nanti Tengok lagi Siap melancar Ternyata 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 Macet lagi Wah Kita harus Langsung Ikutin aja Kayak gimana Terima kasih Selamat malin Ini pick up ya Tengok lagi Tengok lagi Tengok lagi Tengok lagi Kita udah bisa Kita Tengok lagi Tengok lagi untuk di daerah Bali sendiri untuk jalan tol sih belum ada mungkin jalan tolnya cuman tol Benoah ada satunya ke jalan tol yang lain mungkin kembangannya mungkin aku juga enggak tahu karena Bali tepat kali berkembangnya lebih lama di ini jadi perkembangan dan lihat udah jadi belum mati aja lu hai 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 ngomong-ngomong hai 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 Oke guys, gue akan bahas sedikit mengenai motor yang gue pake ini, motor ini udah ngemanin gue selama hampir 3 tahun, dari segi ICC masih 125 cc, gak bersah-besah rahmat ya, kayak yang lain gak mungkin 250, 600, 1000 gitu ya gue. Ya orangnya gue bisa dibilang slow ride lah, yang penting cukup buat harian, bisa gue itu takut dan ya bisa jalan-jalan pake motor, dari segi kenyamanan sih cukup ya bagi gue, karena Honda the best untuk segi kenyamanan Honda terutama dipikirin untuk dari segi kenyamanan, dia itu mikirin yang make, istilahnya kita-kita ini yang makin motor-motor itu dipikirin jangka panjangnya dalam motor itu punya maknya yang pertama, habis itu yang kedua, dari segi ya keren itu, motor-motor Honda, sekarang tuaranya gagal-gagal, ya harus dibilang lebih kecil lah ketimbang motor-motor yang lain gitu, jadi kenapa gue milih Honda Aucario ini, karena sebelumnya pada saat gue mau beli motor, gue bingung juga maunya apa, Yamaha atau Honda, tapi pilihan gue tetap, oh kenapa, karena dari segi kenyamanan, perawatan, dan yang lain-lain tidak begitu rumit lebih simpel bisa dibilang kayak gitu, nah sekarang kita dapat umur di persimpangan, jadi kita akan lurus aja, untung setiap hari ini kira-kira jam 11, ini juga kotarin atau lo mana, jadi kita lagi tunggu lah untuk oh iya guys, gue juga mau ngingetin, kalau di channel gue ini, karena baru komentis, jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe yang pertama, yang terpenting sih komen, jadi kalian bisa terlantaran ke gue gimana kedepannya nanti jadi motoclog, apa yang harus ditingkatin gitu, jadi gue bakal berusaha membuat sebuah konten yang menarik, gitu di motoclog ini, sama lagi satu, untuk channel-channel YouTube, gue juga makasih karena udah di support atau di up sama temen-temen gue, ada kali gue ada support gue dalam channel ini, jadi gue bukan berusaha membuat channel ini lebih berkembang lagi, nah yang pertama makasih lah untuk temen-temen, keluarga, karena udah bisa sampai ke subscribe yang status, walaupun enggak seberapa, tapi kita nikmati aja alur dan prosesnya inilah kalau jadi motoclogger, kita harus siap-siap masukan kita bikin kita bisa nikmati kucasana yang lebih limpa kalau kita bawa mobil kan, ya you know lah, pasti macet, gitu jadi di perjalanan lebih lama, kalau motoclog kan sulit-sulit gampang, gitu gak, ini gue, kenapa milih jadi motoclogger aja ya, tapi gak memungkinkan juga, sih, kalau gue misalnya, next ke depannya bisa pakai motor latih biar lebih ada sensasi pun biar nggak masuk lah bisa dibilang kalau motor ini bisa dibilangkan motor metik cuma tinggal gas rim gas rim gitu tapi untuk depannya ya mungkin kita coba-coba aja ini udah kita masuk ke wilayah tanur yang terkenal dengan wisatanya kalian lihat kan kanan kiri udah saya jual baju kakaian rental pote dan sekolah-sekolah yang paling banyak dihubungi wisatawan lain digital karena tempat wisata terbaik yang ada di Bali dan mempunyai objek-objek wisata yang tidak kalah menarik juga dari pantainya juga yang enggak cuma kucau aja misalnya lu juga pun terkenal maneka pantainya ini kebetulan juga gue pas ngeklok hari Sabtu jadi jalan nggak terlalu macet biasanya di sini bisa Wah jadi suasananya juga lebih nyaman tapi itu karena untungnya juga enggak panas guys wah kalau panas tuh waduh terbakar nih kuliah sebenarnya gue rencana ntar habis dari ngekloknya langsung ke kuliah oke gue tempatin ngeklok dulu sambil ini masing suasana habis dari ngeklok ke kampus itu gini-gini aja cek senuk bisa bayangin seperti ini aduh boleh hasil dengan berkepeda gitu kayak mereka tuh nikmatin itu hiburan di Bali itu memang asik guys nggak cuman pantai aja lu kenal jadi banyak wisatanya malnya nggak sebanyak di Jakarta sih cuman ya bisa dibilang oke lah untuk kita jalan-jalan sama keluarga gitu turun-turuan gitu cuman kalau untuk di Bali walaupun dia pulau nya kecil kelihatannya di peta namun untuk wisataan itu kita sudah mendunia lah dari segi pantai kute sanur benua bisa dua itu cumbaran itu udah bisa dibilang udah oke lah gitu oke kita nikmatin jeluh sultanan di sanur jadi kalian lihat aja nanti gue bakal bahas lagi gimana oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati saya dulu mungkin tempat yang jadi guys gue nggak bisa ngelanjutin karena kalau misalnya ada polisi itu takutnya kan hilang karena anak boleh pake set itu atau gimana karena kita belum demik jadi itu nggak bisa tanikin jadi kita bakal balik aja langsung selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati